Terima kasih Anda masih bersama Newscreen. Pemerintah disinyalir akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal bulan September ini. Sinyal kenaikan BBM tersebut terpancar dari langkah pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai. Meski demikian Presiden Jokowi mengungkapkan untuk harga Pertalai terbaru masih dalam penghitungan. Informasi terbaru bahwa harga BBM Pertalai dan Pertamax akan naik pada 1 September 2022. Besaran harga terbaru BBM jenis Pertalai bahkan sudah berada di tangan Presiden Jokowi Dodo. Senter disebutkan bahwa beberapa alternatif kenaikan harga Pertalai berada di kisaran 8.500 hingga 10.000 rupiah per liter. Kenaikan harga Pertalai ini disebutkan tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang tengah melakukan peresmian teknologi 5G mining di Tembagapura, Mimika, Papua menegaskan bahwa terkait harga BBM jenis Pertalai dan Solar masih dalam proses perhitungan yang sangat hati-hati. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian. Pemerintah memang dikabarkan segera menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalai dan Solar dalam waktu yang dekat. Kenaikan BBM bersubsidi ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN subsidi BBM yang sudah semakin memberat. Namun di sisi lain, kenaikan harga Pertalai dan Solar juga dinilai akan memberatkan perekonomian masyarakat dan akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Dari Tembagapura, Papua, Tim Liputan, IDEX Channel. Terima kasih telah menonton!